Dua kapal tanker, yang salah satunya berbendera RI dilaporkan melintasi Laut Merah tepatnya di Selat Bab Al-Mandab. Kapal tersebut melintas di tengah ketegangan meningkat antara pasukan AS Inggris dengan Houthi Yaman di perairan tersebut pada 17 Januari 2024. Melansir Reuters Jumat 2 Februari, kedua kapal tanker itu diidentifikasi sebagai kapal tanker Gamsunoro yang berbendera Indonesia dan kapal tanker Free Spirit yang berbendera Kepulauan Marshall. Berdasarkan data pelacakan LSEC dan Kapler, kedua kapal tanker tersebut jenir Aframas. Kapal tanker minyak dengan bobot mati 80.000 hingga 120.000 metrik ton. Kapal-kapal itu disebut membawa muatan bahan bakar berat yang sebelumnya singgah di Fujairah Uni Emirat Arab, salah satu pusat bahan bakar minyak terbesar di dunia. Kapal itu telah melewati perairan Selat Bab Al-Mandab pada pertengahan Januari lalu setelah sebelumnya mengalihkan pelayaran dari Laut Merah. Hal itu terjadi setelah AS Inggris melancarkan serangan terhadap target-target Houthi Diamant. Belum diketahui pasti apa yang mendorong kedua kapal tanker itu kembali ke Laut Merah. Namun beberapa analis industri mengatakan bahwa kapal-kapal yang bersedia untuk terus melintasi rute Laut Merah mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari situasi terkini. Pemilik kargo dan tujuan mereka tidak jelas, tetapi kedua kapal tersebut telah memberi isyarat ke pelabuhan-pelabuhan Laut Merah Arab Saudi dalam seminggu terakhir. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!